Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pusat kajian dan analisis data yang kami hormati Alhamdulillah pada sore hari ini di hari Senin yang berbahagia tanggal 26 Juli 2021 kita masih bisa hadir dalam insight yang ke-53 dengan tema OTSUS dan Masa Depan Papua seperti apa? menariknya undang-undang OTSUS ini baru saja disahkan dan disepakati tangannya oleh Presiden Joko Widodo oleh beberapa hari yang lalu tentu ini menjadi bahasan yang menarik bagi kita karena kami juga mengundang narasumber yang tentu berkompeten di bidangnya yang pertama ada Pak Natalius Bigai yang saya ini juga masih kita menunggu kehadiran beliau semoga bisa hadir yang sudah hadir dengan-tengah kita Pak Wahyudi Almaroki saya sapa dulu Pak Wahyudi Almaroki Assalamualaikum Pak Wahyudi Almaroki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Pak Wahyudi? Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah sehat selalu ya meskipun wajahnya seperti ini tapi asli dari Merauke mungkin orang memandang kok tidak begitu identik kalau barangkali ada kenapa Pak Wahyudi kok tidak begitu identik dengan Merauke ini atau ada keturunan Jawa kan? identik dan tidak identik kan sedutupan pandang ya karena di Papua itu banyak juga yang punya garis keturunan berbeda-beda termasuk ada yang keturunan dari Portugis, Belanda, dan seterusnya masih ada juga di sana termasuk yang dari Nusantara misalnya dari Sulawesi, dari Jawa termasuknya saya yang termasuk dari Jawa nah gitu posisinya makanya yang dari Jawa tapi tidak masalah ya berbeda-beda tetapi tetap satu Jawa itulah Indonesia ini pemirsa nah pemirsa kita nanti akan coba mengupas persoalan OTSUS dan masa depan Papua ini kita akan coba tanya ke Pak Wahyudi Almarogi dari Direktur Pamong Institute nah kalau menurut Pak Wahyudi bagaimanakah upaya menjaga akselerasi dan persatuan ini ya di Indonesia maksudnya kan kalau kita amati di wilayah Papua ini kan sering ya terjadi konflik ya baik itu karena persoalan tambang konflik antara pihak keamanan dengan rakyat di sana ya mungkin karena ada KKB dan sebagainya atau PM nah ini kalau Pak Wahyudi yang sebagai Direktur Pamong Institute memiliki sudut pandang seperti apa silakan Pak Wahyudi Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Hanif yang saya hormati juga para pemirsa yang lain di seluruh penjuru negeri ada saya juga tadi dengar ada Pak Muntarjo ada Mas Aziz dan seterusnya yang tidak pemirsa satu-satu termasuk Pak Selamat ya dalam kesempatan ini memang saya ingin memberikan satu perspektif yang agak berbeda karena saya memandangnya dari sebut kacamata kenegaraan maupun pemerintahan terjadinya gejolak terjadinya ketidakamanan bahkan ketidaknyamanan dari keamanan tidak aman menjadi orang tidak nyaman kan gitu posisinya itu karena fungsi dari negara itu tidak berjalan sebagaimana yang menjadi tanggung jawab sebuah negara dan pemerintahan karena diantara tugas negara yang paling umum adalah menjamin keamanan rakyatnya jadi kalau di sana ada misalnya gejolak, kekacauan, atau ketidakamanan misalnya ada kelompok yang kriminal dan seterusnya nah ini menunjukkan bahwa fungsi negara fungsi pemerintahan tidak berjalan dengan baik di sana posisinya begitu walaupun kita tahu bahwa ada upaya untuk melakukan itu tetapi fungsi itu tidak berjalan kalau masih ada kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang membuat rakyat itu tidak aman bagaimana salah satu fungsi negara kita yang tertuang di dalam konstitusi pembukaan negara kita dalam pembukaan konstitusi itu di alin yang keempat disebutkan bahwa diantara tujuan kita bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan selanjutnya adalah mensejahterakannya kemudian mencerdaskan baru ikut melakukan kecuali bandunia kalau fungsi yang pertama saja melindungi segenap bangsa itu masih ada yang tidak aman masih ada kejuala itu menunjukkan bahwa tujuan bernegara maupun fungsi pemerintahan itu tidak berfungsi secara efektif nah disinilah mungkin letak apa perlu kita lihat bahwa ini tidak bisa kita salahkan langsung masyarakatnya jadi saya termasuk yang memandang bahwa terjadinya suatu persoalan di suatu daerah maupun negeri itu bukan murni kesalahan masyarakatnya tetapi adalah kegagalan suatu negara atau institusi pemerintah yang gagal menjalankan fungsinya sehingga terjadi baik pelayanan kepada masyarakatnya tidak berjalan maupun perlindungan kepada masyarakatnya tidak optimal nah disitulah letak krusialnya nah ketidakamanan ini membuatkan orang tidak nyaman ketidaknyamanan itu akhirnya menimbulkan berbagai perspektif baru sehingga ada pandangan-pandangan baru yang ingin memisahkan diri dan seterusnya ini yang paling tinggi kan ke arah sana memisahkan diri sehingga ada gerakan yang mengatakan Papua Merdeka atau OPM dan juga ada yang mengklaim sebagai KKB ke kelompok kriminal bersenjata dan ada yang mengklaim Papua TPN, OPM Tentara Pembebasan Nasional dan seterusnya nah itu menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagaimana supaya itu tidak terjadi tingkatkan fungsi pemerintah jalankan dengan baik perannya baik itu dalam konteks pengamanan maupun konteks perlindungan kan fungsi salah satunya melindungi dan juga fungsi untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kalau itu dijelaskan akan secara simultan saya pikir tidak akan muncul lagi itu anasir-anasir keinginan-keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI jadi kenapa ada pemikiran seperti itu? karena dia tidak merasa nyaman nah itu itu posisinya kenapa tidak nyaman? karena tidak aman satu tidak sejahtera dua dan mungkin tidak dicerdaskan nah ini yang harusnya menjadi evaluasi kita bersama belum lagi mungkin dilukai juga perasaannya justru kalau saya lihat bukan oleh rakyat yang lain tetapi oleh para pejabat ada pejabat yang mengatakan bahwa ada ingin memindahkan ASN ke Papua itu menunjukkan bahwa merendahkan sekali ke sana jadi seolah Papua itu tempat daerah buangan dan stigmatisasinya negatif itu membuat mereka tambah tidak nyaman lagi jadi menurut saya pejabat-pejabat di Republik ini saat ini di rejimnya Pak Jokowi ini memang banyak sekali tingkah-tingkahnya yang aneh maupun pernyataan-pernyataan yang ajaib diantara tingkahnya ada yang di seara pandemi ini justru melaporkan bukan melaporkan perkembangan dan solusi penurunan angka COVID malah melaporkan membedah sinetron itu juga ada pejabat yang seperti itu nah ini kan tidak nyambung ya kebijakan-kebijakan maupun perilakunya nah itu yang membuat perasaan masyarakat itu menjadi semakin tidak nyaman jadi kalau saya tarik dari kesimpulan kebetulan saya itu termasuk lahir, besar, tumbuh, dan berkembang di Papua termasuk ketika bertugas juga sempat di Papua sempat menjadi sekretaris kelurahan, sempat menjadi sekretaris korpori, dinas, dan seterusnya di kelurahan Papua sebenarnya kalau kita membuat masyarakat itu nyaman saya pikir normal semua saya dari kecil tumbuh besar hidup bersama anak-anak Papua tidak ada masalah tidak ada yang menjadi persoalan itu urusan agama, ibadah, dan sebagainya tidak ada masalah itu justru tidak ada juga gara-gara saya muslim misalnya terus yang lain ingin mengucilkan tidak ada itu dulu saya hidup bersama mereka sejak kecil bahkan ketika masa-masa SD, SMP itu ada perkelahian, pelajar justru yang membela saya, yang memelindungi saya, justru anak-anak Papua jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan urusan sentimen agama sentimen rasnya itu atau sentimen kesukaan itu tidak ada di sana sebenarnya justru situasi politik yang memicu itu munculnya sentimen agama memunca itu kan dipicu juga oleh pejabat-pejabat nasional saya pikir ini menjadi persoalan serius ketika dikonstruksi opininya itu memunca akhirnya berdampak juga ke daerah misalnya ketika rame-rame menggiring bahwa Islam itu radikal nah itu sampai ke sana itu akhirnya orang yang dulu sama muslim itu baik dengan tetangganya baik, terus yang mereka melihat, wah yang pakai kerudung ini dibilangnya radikal ya itu membuat nilai sosialnya menjadi berubah gitu bahkan kalau dalam sistem pemerintah ada istilah modal sosial masyarakatnya itu jadi runtuh gitu modal sosial itu adalah kehidupan sosial suatu masyarakat yang dia nyaman bersama membangun konstruksi menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri itu modal sosial sebenarnya pemerintah itu kalau modal sosial masyarakatnya itu baik pemerintah tidak terlalu banyak bekerja keras karena mereka semua bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri kecuali urusan keamanan dan mencerdaskan urusan pendidikan itu memang harus menjadi konsentrasi atau kewajiban pemerintah pusat saya melihat di situ titik krusialnya kenapa itu bisa terjadi? ini persoalan jadi sekali lagi produksi untuk menciptakan atmosfer di sana itu menjadi tidak kondusif dipicu karena pernyataan-pernyataan politik dari pejabat-pejabat politik pemerintahan di Republik ini juga saya tadi sudah sebutkan beberapa contoh itu yang membuat di sana menjadi suasana kurang begitu nyaman dan ketiga nyamanan itu yang memicu pemikiran-pemikiran lain itu yang pertama. Yang kedua, memang span of control pemerintahan itu menjadi kurang efektif karena begitu jauhnya rentang kendalinya saya berikan contoh ya di Papua yang luas puluhnya itu 3,5 kali lebih Pulau Jawa itu hanya ada 2 provinsi yang mengurusnya saya bayangkan di Pulau Jawa yang lebih kecil 3 kali lebih kecil dari Pulau Papua itu itu diurus banyak provinsi itu ada Jatim, Jateng, DIY, Jabar, Banten, dan seterusnya di Papua cuma hanya 2 yang mengurus dengan 2 provinsi saja yang mengurus daerah yang begitu luas apalagi dalam kondisi perekonomian yang tertinggal tingkat pendidikan yang masih tertinggal karena memang integrasinya ke Republik ini agak terlambat ini kan menjadi persoalan yang sangat besar oleh karena semestinya memang ini menjadi PR jadi harusnya ini harus diperhatikan rentang kendali pemerintahan itu harus dipersempit atau diperdekatkan oleh karena saya sempat di tahun 2005-2007 saya sempat menerbitkan sebuah buku tentang pemekaran Papua dan itu hasil sebuah skripsi salah seorang bupati di Nabire yang ketika melaksanakan pendidikan di IIP Jakarta ini segera saya lihatkan bukunya ya ini bukan promosi tapi ini jelas bahwa beliau punya konsep ini sekitar 30 tahun lalu bahwa sebuah skripsi yang mengatakan bahwa kalau ingin mensejahterakan Papua dan menjamin keamanannya rentang kendali pemerintahnya diperpendek dan minimal ada 4 provinsi yang bisa menanganinya dari timur, barat, tengah selatan minimal itu karena dengan rentang kendali yang begitu luas itu bisa jadi seorang gubernur selama masa jabatannya belum tentu sampai di suatu kaupatin tertentu atau kecamatan tertentu karena begitu luasnya dan apalagi kalau di Papua kan tidak ada jalan darat semua udara dan mahal sekali karena dana otsis Papua juga mungkin habis untuk segera transportasi dan mungkin kegiatan yang lainnya nah ini menjadi persoalan yang saya pikir membuat ketidaknyamanan, ketertinggalan itu semakin hari semakin jauh atau jurang kesenjangannya itu semakin hari juga tidak bisa dipersempit walaupun pembangunan tentu saya melihat ada tetapi kan itu harus dilihat mana yang lebih urgen nah ini salah satu mungkin catatan saya dan yang tadi pertamaan dari kenyamanan fungsi pemerintahan yang kurang kedua karena span of control rentang kendali pemerintahnya itu terlalu jauh ini memang salah satu solusinya memang harus ada pemekanan di level provinsi sehingga satu puluh itu minimal tidak diurus oleh cuma dua gubernur saat ini nah itu kalau dua gubernur saja itu memang tentu pertama dana yang dikirimkan oleh yang dikelola oleh masing-masing gubernur tentu sedikit kemudian yang diurus terlalu banyak akan mengurus makin banyak makin banyak yang diurus intinya urusan itu semakin dipikul oleh misalnya yang selama ini diurus oleh dua gubernur diurus menjadi empat gubernur tentu menjadi lebih ringan yang ketiga yang ketiga tentu kita melihat bahwa kenapa Papua itu kondisinya memang tertinggalnya sangat jauh dan jadi provinsi termiskin ini banyak yang tidak memahami jadi kalau kita lihat data BPS Papua itu sangat kaya sebenarnya potensinya tetapi dia di tahun 2020 kemarin itu menjadi provinsi termiskin di Indonesia jadi bahkan urutan termiskin pertama dan kedua itu Papua dan Papua Barat setelah itu baru NTT Maluku Gorontalo bahkan Aceh masuk ya Sumsel Sumsel yang tempat nelumbungnya energi gas minyak juga itu masuk juga termasuk provinsi termiskin nah kalau daerah-daerah kaya seperti ini menjadi provinsi termiskin ini menambah sesak dan sakit hati kalau menurut saya itu coba bayangkan ya pernah ada kasus itu di Kabupaten Asmat itu pernah terjadi gizi buruk padahal dia berbatasan dengan timika yang punya gunung emas jadi di lereng gunung emas ada anak Papua yang terjadi busung lapar atau kurang gizi kalau bahasa halusnya ini menunjukkan bahwa memang apa ya tidak terurus dengan baik atau terlindungi dengan baik jadi kenapa kekayaan alam yang Papua yang begitu kaya itu tapi masih ada yang miskin atau bahkan sebagian besar yang tidak menikmati kekayaan itu karena memang kekayaan alamnya itu tidak dikelola oleh negara dan bahkan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan bahkan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan asing saya tahu lah Freeport itu siapa yang menguasai di belakangnya ada perusahaan Amerika Freeport McMoran belum lagi perusahaan-perusahaan apa kayu tambang yang lainnya migas dan seterusnya itu nyaris dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing dan itu nyaris tidak memberikan dampak yang besar dari kehidupan masyarakat Papua nah ini tentu kita melihat kalau ini bisa menjadi PR semestinya diubah jadi saya pernah diskusi dengan Pemda Papua di Jayapura waktu itu terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam Papua itu kalau bisa dikelola oleh Pemda sendiri kalau bisa dikelola oleh Pemda saya bilang perspektifnya mirip dengan sistem pengelolaan kekayaan alam dalam sistem Islam saya bilang dia kaget kan saya bilang sistem Islam bagaimana saya bilang ya sistem Islam itu dalam sistem Islam itu diatur bahwa kekayaan alam seperti tambang dan seterusnya itu tidak boleh dikelola oleh swasta oleh perusahaan itu tidak boleh harus dikelola oleh pemerintah atau negara atas nama rakyatnya dan hasilnya betul-betul digunakan kembali oleh untuk kepentingan rakyatnya bukan untuk keuntungan dari perusahaan-perusahaan tertentu atau keuntungan pihak-pihak tertentu jadi kalau itu yang dijelaskan sebenarnya isu sariah Islam yang mengelola ekonomi itu tidak ada masalah harusnya yang menjadi masalah itu kan yang terganggu adalah para kapitalis yang sedang mengelola dan menikmati kekayaan alam itu akan terganggu kalau orang ini mengadopsi atau mengambil peraturan-peraturan atau sumber-sumber aturan yang dari Islam nah ini juga menjadi catatan kita bahwa memang kadang-kadang solusi yang kita tawarkan itu kalau bersumber dari Islam itu kadang-kadang langsung ditolak karena memang dari awal ada fobia terhadap Islam atau umumnya Islamofobia padahal itu menjadi solusi yang baik kalau itu bisa digunakan saya pikir kesejahteraan Rakyat Papua bisa segera dilakukan atau bisa terpenuhi apalagi dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak jumlah kekayaan yang begitu berlimpah semestinya sangat makmur sangat makmur semestinya kalau itu betul-betul potensi kekayaan alam sumber-sumber daya alam dan kekayaan yang ada di situ bisa dikelola oleh oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya nah itu kalau bisa dikelola begitu saya bilang itu secuai dengan syariat Islam tapi begitu dengan syariat Islam orang bilang jangan pakai sistem syariat Islam kenapa mereka takut ada stigmatisasi negatif terhadap isu Islam padahal Islam termasuk agama yang tua di sana karena sejak abad ke-17 sudah ada di sana Islam itu sudah masuk melalui Kesultanan Tidore yang kita tahu bahwa ada kerajaan Raja Ampat di Papua itu yang di bawah langsung Kesultanan Tidore nah ini menjadi jawaban juga kita dan sekaligus mengkantar bahwa isu agama seharusnya tidak menjadi persoalan karena dulu juga Papua itu juga pernah di bawah Kesultanan Tidore bahkan kalau kita buka dokumen catatan sejarah gubernur pertama Papua itu adalah Zainal Abidin Shah yaitu Sultan Tidore jadi kalau Bapak Ibu ini pergi ke ruang kantor gubernur ada di situ berjejar foto-foto gubernur nah itu gubernur pertamanya adalah Zainal Abidin Shah yaitu Sultan Tidore jadi sebenarnya pernah dipimpin oleh kesultanan jadi sebenarnya isu tentang Islam dan tidak Islam itu hanya muncul di akhir-akhir ini ketika memang ada kebijakan politik yang nampaknya anti terhadap Islam sehingga isu Islam itu dituduh radikal dituduh teroris dan seterusnya itu memberikan efek cukup besar terhadap runtuhnya modal sosial masyarakat dan kehangatan masyarakat di daerah-daerah tertentu nah ini menurut saya harus diperhatikan dan kemudian catatan bahwa selama ini mereka mengklaim bahwa kalau isu Islam itu dibahas orang akan minta memisahkan diri atau mengancam persatuan itu jelas tidak benar karena kalaupun tadi misalnya muncul ada aspirasi sebagian pemasangkat Papua yang tidak puas terhadap pemerintahan dan tidak merasa nyaman dan tidak merasa terlanyani sehingga mereka ingin memisahkan diri dan memisahkan diri itu bukan karena diterapkannya sarih Islam kan bukan karena Indonesia itu menerapkan sarih Islam kemudian mereka ada gagasan untuk memisahkan diri bukan itu kan jadi ini menjawab juga bahwa kalau ada orang-orang yang menuduh bahwa kalau Islam dijadikan aturan diterapkan atau dipakai untuk mengatasi solusi negeri ini daerah-daerah bisa terancam persatunya dan minta pisah itu tidak benar karena faktanya tanpa sarih Islam diterapkan saat ini pun ada beberapa daerah yang ada pemikiran-pemikiran untuk memisahkan diri jadi pemikiran memisahkan diri itu bukan karena sarih Islam yang mengancam persatuan itu bukan karena diterapkan sarih Islam bukan juga karena ada khilafah kemudian mereka minta merdeka OPM itu dari dulu tidak ada khilafah di Indonesia tidak diterapkan sarih Islam juga memang ini merdeka jadi ini menggugurkan opsi bahwa tesis bahwa orang mengatakan bahwa kalau isu-islu agama isu sarih Islam kemudian kalau ingin dipakai untuk menggunakan jadi solusi negeri ini itu menjadi daerah-daerah pada ingin memisahkan diri itu bukan atau mengancam persatuan itu juga bukan faktanya kita tidak menggunakan sarih Islam saat ini banyak daerah juga yang punya perspektif ingin memisahkan diri termasuk sebagian masyarakat kita di Papua saya pikir jawabannya bukan persoalan agama bukan ini persoalannya adalah mereka tidak merasa nyaman di dalam daerahnya sendiri atau di rumahnya sendiri apalagi nanti kalau kita mengangkat isu bahwa ada pengangguran tapi yang masuk tenaga-tenaga gerga asing yang bisa bekerja sementara tenaga-tenaga lokal kita hanya nonton saja itu menambah lagi ketidaknyamanan kecemburuan dan akhirnya ada keinginan-keinginan yang merasa tidak puas atau tidak nyaman dan kalau tidak nyaman ya tentu pilihannya seperti tadi ada wacana-wacana baru nah ini saya pikir yang perlu kita antisipasi dan sebenarnya itu sempat dijawab oleh pemerintah tahun 2001 dulu dengan mengeluarkan undang-undang otonomi khusus undang-undang nomor 21 2001 yang kemudian berjalan sekitar 20 tahun kemudian nampaknya betul dievaluasi dianggap berhasil atau tidak nah dalam perspektif ini banyak menganggap bahwa belum terjawab kebutuhan dan keinginan sebagian besar masyarakat Papua belum terjawab dengan adanya otonomi khusus walaupun kita tahu otonomi khusus itu memberikan ruang yang lebih dari daerah-daerah lainnya di Republik ini ada 4 daerah yang mendapatkan keistimewaan dan kehususan yaitu Aceh mendapatkan daerah istimewa Yogyakarta mendapatkan daerah istimewa dan DKI mendapatkan daerah kehususan sebagai ibu kota dan juga Papua mendapatkan otonomi khusus sebagai daerah khusus dengan kewenangan-kewenangan yang khusus yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain hanya saja dalam pengelolaan ini memang nampaknya belum optimal digunakan kewenangan itu termasuk dalam mengurus dan mensejahterakan masyarakat di daerah itu sehingga ketika akan habis masa waktunya dan akan diperpanjang ada suara-suara yang mengatakan bahwa tidak mau terima otsus mereka maunya lebih bebas nah ini juga ada suara itu itu menandakan apa ada juga suara-suara bahwa dana otsus banyak dikorupsi dan seterusnya kalau saya bilang bukan hanya dana otsus yang dikorupsi di Republik ini bahkan dana bansos pun disikat jadi ini juga kadang kita harus memilah dengan akal waras dan tenang bahwa kalau dibilang korupsi ya bukan hanya dana otsus yang dikorupsi di Republik ini bukan otsus saja bansos pun disikat bahkan yang mengkorupsi dana bansos itu dari kader partai Wong Cili lagi ini Wong Cili mengkorupsi dananya Wong Cili namanya itu jadi ini luar biasa nah itu oleh karanya kita juga harus menjelaskan memang kompleks jadinya ada unsur korupsinya ada unsur tidak dilaksanakan tugas-tugas negaranya ada pendidikan yang terbengkali ada rakyat yang masih kurang gizi atau kena gizi buruk dan seterusnya nah ini yang saya pikir perlu kita lihat juga walaupun di di undang-undang otsus yang baru ini memang ada banyak perubahannya saya lihat itu ada setidaknya ada 18 pasal yang diubah dengan berbagai kewenangan yang direvisi nah itu saya melihat yang paling krusial ya di pasal 36 dia mencoba untuk mengatur alokasi anggaran di situ dimana anggaran diposkan 35% itu untuk pendidikan saya pikir ini cukup bagus karena salah satu persoalan untuk mencerdaskan bangsa memang harusnya di pendidikan hanya pendidikan seperti apa nanti teknis pelaksanaannya itu yang mungkin harus diawasi jadi dalam konteks ini saya lihat ada ada politikal yang baik ke arah pengaturan itu yang kedua adalah terkait dengan 25% untuk kesehatan saya pikir itu juga tingkat penting untuk dilakukan hanya persoalan yang lain adalah apakah itu bisa dilakukan dengan baik kalau dari pusat memberikan contoh dengan baik saya pikir daerah bisa di drive dengan baik juga kalau dari pusat sudah ada contoh untuk dilakukan korupsi dan main-main apa yang tidak serius saya pikir di daerah deviasinya akan lebih jauh lagi nah ini menjadi PR kita jadi saya pikir ya otus yang kedua ini dengan perubahan di tahun 2021 ini dengan lahirnya undang-undang 2021 ini saya pikir semestinya bisa digunakan untuk menjawab tantangan-tantangan tadi kalau pemerintah itu memang serius untuk sungguh-sungguh menjalankan dengan baik semestinya harusnya bisa menjawab persoalan namun kan kita tahu tadi beberapa pernyataan-pernyataan dari pejabatnya di rejim Pak Jokowi ini justru blunder dan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu dari menuding good looking radikal menuding ASN yang tidak cakap akan dipindahkan ke Papua ini semua membuat kegaduhan di level sosial dan mengganggu bahkan ada yang menteri yang di situasi seperti ini malah nonton sinetron dan dipubliskan sendiri oleh dia itu kan tidak punya adab minus adab minus empati di saat orang lain berempati tidak bisa keluar mau cari makan susah mau bekerja di cegat-cegat di jalan tinggal di rumah saja sudah berhari-hari dimarai istri karena uangnya belanjanya sudah habis ini mendengar kabar menteri bukan mencarikan solusi dia malah menonton sinetron dan bahkan meresume mengomentari alur cerita di sinetron ini luar biasa seriusnya terhadap sinetron itu bukan serius dalam mengurusi rakyat ini saya pikir catatan-catatan ini harus dikoreksi besar buat pemerintahan rejim Pak Jokowi ini kalau dia serius ingin menjalankan pemerintahnya dengan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik harusnya mendengarkan kritikan-kritikan maupun nasihat-nasihat dari pihak lain mungkin itu pengantar dari saya Bung Hanif mungkin bisa nanti dibuka forum dialog terima kasih baik Mbak Wahyudi Almaroki terima kasih sudah memberikan catatan penting bagi kita semuanya terkait dengan kondisi yang ada di Papua saya ingin coba untuk berbincang dengan Pak Hamim Hamim Farhan Assalamualaikum Pak Hamim bisa kita untuk dialog Pak mumpung beliau hadir di tengah-tengah kita ini Pak Hamim Farhan monitor nampaknya belum belum respon juga ya 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 oke nah pemirsa yang ada di zoom meeting jangan lupa untuk bisa tulis pertanyaan di kolom chat ya ini mumpung ada Pak Wajid Almaroki kita juga menunggu pembicara yang lain tentunya oke Pak Hamim monitor oh belum ya nah kalau tidak monitor saya ke Pak Lesmana Sadu ini Pak Lesmana Assalamualaikum Pak Lesmana Waalaikum Waalaikumsalam sehat Pak Lesmana ya saya terima kasih ini sambil pembicaraan lain hadir Pak Roki terima kasih sekali Pak Roki yang besar lahir dan besar di sana banyak sekali masukannya memang sangat perhatian sekali kalau melihat keadaan Papua ya sampai dengan saat ini itu mengenaskan sekali tapi kalau kita berbicara ini Pak Roki yang saya ingin tahu saya tuh belum pernah ke Papua tapi melihat beritanya ini sangat menyedihkan ya tidak ada keberkatiakan pemerintah secara serius kepada Papua jadi seperti soal itu memang disengaja atau bagaimana karena kalau mengenai ladang-ladang apa kekayaan alam ya misalnya minyak ada di Sumatera ada di Kalimantan ada tetapi tidak pernah pembagian itu langsung kepada daerah tidak pernah masuknya melalui APBD disitu masalahnya jadi perlakuan kepada Papua juga sama sebenarnya nah ini yang tidak benar itu sebenarnya itu cuman keadaan Papua lebih parah lagi jadi saya tidak tahu bagaimana ya mengatasinya selama ada di tangan pemerintah pusat jadi saya lihat pergolakan ke depan ini bagi rakyat Papua akan terus berlanjut masalahnya karena tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat untuk membangun Papua begitu Pak Roki kalau pandangan saya jadi tidak ada keseriusan sampai saat ini kepada Papua oke Pak Lesma Nasdu terima kasih atas flashback-nya feedback-nya terkait dengan Otsus dan masa depan Papua seperti apa nah memang kalau kita memperbincangkan terkait dengan Papua ini seolah-olah tidak ada habisnya jadi ada saja hal-hal yang mungkin kalau bagi kita ini kok tidak pernah selesai jadi apakah ini karena ada kepentingan tertentu disitu misalnya korporasi asing kalau kita ketahui disana ada free pot atau juga karena memang Papua sengaja ini seperti sekam yang ini memang siap untuk dibakar kapanpun dipanas-panasin kalau bahasanya itu nah ini ini sangat menarik padahal kalau kita cermati juga banyak juga kawan-kawan intelektual misalnya anak-anak Papua yang juga termasuk saat tadi salah satunya Pak Wahyudi Almarofi ini juga termasuk anak Papua yang memang memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap negeri ini nah ini menjadi satu pertanyaan berarti ada dua pertanyaan ini untuk Pak Wahyudi Almarofi yang pertama ini apakah ada barangkali ada hegemoni negara tertentu di Papua sehingga ini konflik-konflik itu terus dipelihara kalau disana banyak masalah kan gak mikir misalnya saya mau maju kan gak pernah terpikir karena memang diliputi oleh masalah terus itu yang pertamanya kemudian yang kedua tadi Pak Lesman juga memberikan satu pernyataan dan juga kalau saya tanyaan juga pertanyaan ketidakserusan pemerintah ini apakah memang hanya terjadi pada rezim Pak Jokowi atau memang rezim sebelumnya juga sama memperlakukan Papua ini seperti ini silahkan Pak Wahyudi Almarofi dia sejak bergabung memang ada ketertinggalan yang jauh semestinya kan diberikan stimulan-stimulan supaya bisa kalau kalau ibaratnya kita posisi starnya tertinggal semestinya kita melakukan effort atau energi yang lebih besar untuk bisa mengejar ketertinggalan misalnya kalau starnya tertinggal 100 meter berarti kita terus menggunakan tenaga yang lebih besar 2x100 meter supaya bisa menjangkau atau menyamai minimal daerah lain nah kalau itu yang dilakukan semestinya dengan jumlah penduduk yang tidak banyak masih sedikit semestinya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak terlalu sulit apalagi dengan jumlah kekayaan alam yang begitu besar namun kan tadi dibilang Pak Lesmana tadi bahwa kalau semua kekayaan alam itu yang pertama yang strategis dan besar tambang-tambang itu semua kan dipegang pusat sehingga daerah itu hanya mendapat bagi hasil istilahnya itu bagi hasil di Papua ada masuk ke dalam mekanisme dengan otonomi khusus OTSUS tentu dana OTSUS itu penggunaan dan pengaturannya juga masih diberikan arahan oleh pusat termasuk dalam pengelolaan pengelolaan anggaranya maupun kebijakan-kebijakannya nah menurut saya kalau memang pemerintah itu mau serius sebenarnya tentu tidak sulit kalau membangun Papua dengan potensi kekayaan alam yang begitu besar dengan jumlah penduduk yang cuma sedikit tidak sulit tetapi memang persoalan berikut adalah mekanisme politik kita tidak memberikan ruang itu yang kondusif kita menggunakan sistem politik demokrasi yang begitu mahal biayanya dan itu membuat banyak kepentingan di dalamnya para politisi dan oligarki untuk berkiprah di dalamnya termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang bermain jadi tidak murni kepentingan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya justru kebijakan pemerintah apalagi tambang-tambang itu kepentingannya apa kebijakannya di tangan pemerintah pusat justru tangan-tangan oligarki itu lebih banyak bisa mengatur dari pusat sehingga kesejahteraan dan penggunaan dana itu lebih banyak mensejahterakan rakyat oligarki daripada rakyat negeri ini kan begitu logikannya oke terasa bilang kalau memang sebenarnya kekayaan alam itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat dengan jumlah penduduk yang sedikit itu mudah sekali tetapi ternyata kebijakan itu tidak mengarah ke sana bahkan kalau dibilang kebijakan itu cenderung formalitas sekedar dijalankan pembangunan sekedar dijalankan program-program pemerintahan sekedar formalitas ini yang mungkin disindir oleh anak-anak BMUI dengan istrinya lip service bahkan ada ditambahkan gelar depannya dengan istilah king jadi sekedar supaya nampak manis di bibir supaya nampak manis dilihat tapi mana yang lebih urgen dan mana yang harus dilakukan menjadi tidak tidak menjadi fokus seperti pendidikan seperti kesehatan nah ini dengan biaya politik yang begitu mahal maka kita bisa melihat para oligarki maupun kalau saya bilang investor politik yang punya kepentingan-kepentingan bisnis itu lebih banyak dominan memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga kebijakan yang keluar itu lebih banyak bermuatan kepentingan para pebisnis daripada kepentingan rakyat jadi kalaupun akhirnya dibangunkan jembatan tentu yang lebih dominan untungnya adalah para pengusaha di bidang jembatan ataupun jalan dan seterusnya sehingga di level penduduk lokal mungkin tidak begitu menikmati seperti misalnya kalau kita lihat di daerah timika itu dengan adanya free pot di sana ya mungkin kalau kita lihat semestinya tidak ada rakyat Papua di sana yang miskin harusnya dengan gunung emas seperti itu tapi kan faktanya memang tidak seperti yang harusnya kita bayangkan karena emas ternyata lebih banyak diambil oleh perusahaan asing menguntungkan perusahaan asing dan kalaupun ada untuk kepentingan negara ini ya paling bagi hasil ataupun kena pajaknya jadi sebenarnya sedikit sekali yang diberikan nah ini yang tadi saya bilang saya singgung ini tidak sesuai dengan sistem pengelolaan kekayaan alam yang diatur oleh kekayaan alam oleh dengan sistem syariah atau sistem Islam padahal kita tahu bahwa kekayaan alam yang ada di bumi Papua itu tidak datang dibawa oleh orang itu tidak tapi dia ada diciptakan oleh Allah yang sangat penciptan jadi kekayaan alam itu sudah dianugerahkan oleh Allah oleh Tuhan semesta alam ini di bumi Papua itu dan itu semestinya dikelola sesuai dengan aturan yang menciptakannya kalau logikanya jadi jangan dikelola dengan aturan para kepentingan bisnis atau para oligarki kalau para oligarki pengennya menggunakan rumus pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya itu adalah pengelolaan tambang pengelolaan potensi-potensi kekayaan alam ekonomi kita menggunakan rumus itu menerus rumus kapitalisme jadi dia cenderung menggunakan pengorbanan yang sekecil-kecilnya biaya yang semurah-murahnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar nah ini yang tidak dikenal dalam sistem yang tadi saya bilang harusnya kekayaan alam itu kita kelola sesuai dengan yang memberikan yang menciptakannya yang memberikannya kepada kita sehingga nanti pertanggung jawabannya jelas kalau di dunia bertanggung jawab untuk menciptakan rakyatnya dia akhirat bertanggung jawab kepada yang memberikan kekayaan alam itu yaitu Allah SWT nah ini yang sering kita diskusikan kepada para pejabat di Papua bahwa kita itu sekarang ini persoalannya bukan persoalan apa menghadapi kemiskinan itu karena miskin daerahnya bukan menjadi daerah termiskin itu tentu kita malu dengan kekayaan alam yang begitu luas padahal kekayaan alam itu sudah diberikan oleh Allah sejak kita ada sudah ada duluan dia cuma pengelolaannya kok tidak mau menggunakan aturan yang memberikannya justru kita malah menggunakan aturan yang dibuat-buat untuk kepentingan-kepentingan para oligarki oleh karanya salah satu menjadi kunci untuk bisa merubah kebijakan adalah merubah sistem politiknya dari sistem politik demokrasi yang begitu mahal yang sangat tersandra oleh kepentingan-kepentingan oligarki harusnya diubah menjadi sistem politik yang begitu murah yang murah dan tidak memberikan ruang kepada para kepentingan tangan-tangan oligarki atau kepentingan-kepentingan bisnis untuk menunggangi negara demi bisnis mereka tapi betul-betul negara ini bisa digunakan secara sebesar-besarnya untuk mengelola kekayaan alam dan hasilnya itu digunakan juga sebesar-besarnya untuk mesejahterakan rakyat saya pikir di situ sehingga nanti kalau pejabat-pejabat politik yang duduk menduduki jabatan-jabatan kekuasaan itu dia duduk di situ bukan karena mengeluarkan uang yang begitu banyak yang disupport oleh para investor politik saya pikir kebijakan mereka juga akan independen dan tidak perlu banyak istilahnya lip service tidak terlalu banyak pemanis bibir sehingga kalaupun dia membantu rakyatnya betul-betul lillahi ta'ala betul-betul ikhlas jadi bukan membantu rakyatnya datang itu karena pengen dipilih karena kebanyakan sekarang pejabat begitu ketika mau pemilihan gubernur pemilihan bupati turun dia ke daerah-daerah membawa bantuan tapi dengan catatan ingat ya jangan lupa pilih ya anggota DPR juga sama bantuan yang seperti itu tentu punya niat-niat dan nilai yang berbeda ketika memang dia niatnya membantu dengan ikhlas karena lillahi ta'ala nah ini ini yang terjadi dalam sistem demokrasi sekuler saat ini yang biayanya begitu mahal saya pikir itu catatan saya terhadap Pak sistem politik di Papua ini Pak Lesmana ini mau tanya lagi silahkan Pak terima kasih sambil menunggu dua pembicara yang lain mas Roki kan kita tahu zamannya Pak Harto itu kepala pemerintahan ya bupati wali kota sampai dengan kepada Gubernur itu tidak pernah ada Papua ya suku Papua disitu tapi begitu menjelang Pak Harto jatuh sampai dengan reformasi itu kedudukan itu 90% mungkin 100% dipegang oleh pribubi Papua sebenarnya terus apa yang terjadi kenapa tidak ada perubahan jadi kalau kita sekarang mau menyalahkan pusat kalau saya bertanya-tanya sedangkan kepala pemerintahnya sudah di mayontas sudah dipegang oleh Papua tapi saya dengar berita juga malah terjadi banyak korupsi nah ini tentu ada sebab dan akibat nah ini yang terjadi di Papua ini saya pikir hanya semua akibat sebabnya yang kita harus pelajari adalah dalam sejarah jaman Douglas MacArthur sampai kepada Bung Karno membuat perjanjian apa dengan Kennedy dia diserahkan satu tambang gas besar yang tidak pernah dibuka dan satu tambang emas freeport itu kan tahun 55 nah perjanjian apa ini yang dirahasiakan sampai sekarang yang menjadi sakral bagi pemerintah tidak dibuka karena saya pernah mendengar satu perkataan depan Papua pakai Inggris atau Amerika walaupun alam semoga saya salah tapi perkataannya begini yang kami perlukan adalah kekayaan alam Papua tapi bukan bangsanya dan itu bisa diterbukan di dalam catatan sejarah nah jadi pertanyaan saya ke Pak Bang Roki yang sudah lama di Papua ini kenapa tidak ada perubahan dengan adanya para pejabat dari Papua sendiri bangsa Papua sendiri itu aja terima kasih terima kasih Pak Hanif sama-sama silahkan Pak Wahyudi ya betul di zaman era dulu betul banyak pejabat yang bukan asli Papua Bupati Gubernur tapi banyak juga yang asli Papua cuma dulu itu ada komitmen yang bagus jadi kalau dulu kan tidak ada wakil Bupati tidak ada wakil Gubernur ya dulu di awal-awal cuma mereka punya komitmen kalau Bupatinya itu dia dari luar daerah biasanya sekdanya dari putra daerah kalau Bupatinya itu dia non-muslim maka biasanya sekdanya itu yang muslim sehingga kalau ada acara keagamaan muslim sekdanya yang selalu hadir mereka punya punya apa punya tadi saya bilang modal sosial untuk menyelesaikan persoalan itu ada nah berbeda dengan kondisi sekarang dan sebenarnya kalau kita lihat di era-era dulu juga ada tersalurkan aspirasi rakyat Papua misalnya di zaman dulu ada yang bisa jadi menteri nah apa tentu kita lihat kabinet yang baru ini yang dipimpin oleh Pak Joko ini kan periode ini tidak ada orang Papua yang didudukan jadi menteri saya lihat ini menunjukkan ketidakadahan tidak ada sense of kebinekaan jadi nampak sekali tidak ada keterwakilan yang membuat perasaan tadi menyinggung perasaan dan rasa nyaman itu tersinggung itu juga salah satunya menurut saya jadi kalau di zaman zaman sebelumnya kan ada ya beberapa kabinet yang memang ada putra Papua didudukan jadi menteri ada Pak Numberi juga pernah jadi menteri ada pernah juga menteri kelautan ada menteri desa dulu pernah ada menteri yang lain jadi menurut saya ini ada menteri pemberdayaan perempuan juga pernah ibu-ibu dari Papua tapi dalam era ini sekarang nampaknya lebih banyak kepentingan-kepentingan oligarki kekuasaan itu memang tidak lagi memikirkan keharmonisisan sosial kita jadi memang betul korupsi dan seterusnya itu terjadi di Papua tetapi kan itu saya bilang diajari oleh pusat jadi jadi orang Papua mengurus keuangan kan harus ke pusat mengurus baik melaporkan mengurus dan seterusnya termasuk beberapa proyek itu kan yang ya mereka sebenarnya tinggal diarahkan seperti apa sebenarnya dengan aturan regulasi seperti apa makanya tadi saya bilang kalau cuma sekedar bicara korupsi bukan hanya di Papua bahkan di ring satu pusat pemerintahan juga terjadi yang saya bilang di akhir 2020 tadi ada dua menteri dua menteri itu kan ring satu orang paling dekat dengan presiden yang dengan hak prerogatifnya memilih dan mengangkat menteri tapi untuk untuk mencegah menterinya tidak korupsi saja itu tidak tidak bisa dilakukan apalagi tadi mencegah bupati yang ada di ujung Papua sana apalagi sampai camat apalagi sampai desa kan sulit ada yang menteri yang dekat kekuasaannya saja tidak bisa dicegah apalagi sampai jadi menurut saya kalau urusan korupsi ini bukan-bukan persoalan yang apa hanya di daerah tetapi sudah merambah sampai pagar istana bahkan di ring istana sudah ada jadi dua menteri di akhir 2020 itu mengindikasikan betapa pelayanan publik kepada rakyat itu diwarnai banyak korupsi nah ini yang menjadikan kita memang sangat prihatin apalagi di Bumi Papua kalau terkait dengan kekayaan alam yang banyak di dikuasai perusahaan-perusahaan asing saya pikir tentu juga bukan hanya di Papua kalau kita buka tambang peta tambang minyak gas dari Aceh sampai ke Papua itu hampir setiap tambang itu benderanya bukan merah putih itu benderanya ada Inggris ada Sel ada Exxon Mobil ada Petrocina kalau daerah saya ke Sumatera itu daerah Jambi Jabung Timur itu kan Petrocina itu belum lagi daerah Kalimantan daerah Sulawesi Nekel di Kendari atau di Pasultra itu kan pesan-pesan Cina yang masuk ke situ mayoritas PMA semua betul jadi memang kita lihat sebenarnya kejadian ini bukan hanya di Papua jadi kenapa Papua jadi lebih rumit karena tadi posisinya sangat tertinggal sudah tertinggal walaupun diberikan kebijakan ada otonomi khusus tapi tadi pengelolaannya juga tidak serius-serius amat sehingga nampak lebih banyak formalitas kalau tidak kita bilang lip service formalitas yang penting dikerjakan banyak juga pejabat-pejabat tadi yang tadi seperti pernyataan Menteri Sosial yang mengatakan kalau kerjanya kurang bagus akan dipindahkan ke Papua jangan-jangan kebanyakan pegawai kita di sana juga mungkin kurang bagus kualitasnya ini yang kan malah melukai perasaan rakyat di Papua jadi selama ini kita hanya dilayani dengan kualitas yang tidak dipakai di sana baru dibuang itu kan menyakitkan dan itu diucapkan oleh pejabat oleh seorang Menteri memalukan memprihatinkan begitu Bung Hanif baik Pak Wayudji Almaroki terima kasih atas paparannya ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari paparan yang disampaikan oleh Pak Wayudji Almaroki jadi yang pertama adalah sebetulnya Papua itu adalah daerah atau wilayah yang memiliki potensi yang luar biasa dari sisi kekayaan halam tambang dan sebagainya sayangnya kondisi ini tidak bisa dimaknai dengan sebenarnya hasil apa konflik-konflik ini terpelihara dan juga yang kedua masyarakat Papua ini memang punya modal sosial untuk mengatasi berbagai ragam persoalan yang ada sejatinya itu bahkan dengan tambang sebenarnya mereka bisa hidup apalagi adanya otonomi khusus dan juga yang ini menimbulkan persoalan-persoalan baru adanya korupsi dan juga konflik dan adanya juga tuntutan untuk merdeka dari Indonesia yang itu semua sebetulnya bukan karena bukan karena Islam kalau tadi Pak Wayudji Almaroki sampaikan itu barangkali agenda-agenda kaitannya dengan isu-isu radikalisme yang dilontarkan oleh pemuasa itu tidak berlaku di Papua berlakunya cuma di Jawa karena bagi mereka sudah hal biasa hidup bergampingan berbeda itu sudah hal biasa bahkan tadi yang menarik fakta yang disampaikan oleh Pak Wayudji tadi gubernur Papua yang dulu Irian Jaya atau Irian Barat kalau kita kenal juga adalah seorang Muslim bagian dari Kesultanan sepanjang luar biasa ini fakta baru yang bisa kita ungkapkan dan sekali lagi jangan meremehkan orang-orang yang ada di Papua sekali lagi karena Papua itu bukan tempat pembuangan orang yang tidak berguna sekali lagi jadi Papua itu adalah termasuk bagian wilayah Indonesia yang memiliki potensi yang luar biasa yang disitu kalau pemerintah mampu memberikan edukasi pengelolaan tambang itu dipelola oleh secara mandiri dan juga kesejahteraan itu diwujudkan tidak ada bedanya dengan pulau-pulau yang lain misalnya pasti mereka juga akan cerdas menjadi orang-orang yang berguna bagi musa bangsa dan agama tentunya silakan Pak Wayudi untuk closing statement satu menit dari diskusi kita sore hari ini jadi kita tentu berharap pemerintahan Pak Jokowi ini memberikan kebijakan di Papua itu tidak sekedar di publis kebijakannya tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan itu yang harus menyentuh kepada persoalan di sana jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh lagi yang melukai perasaan dan rakyat hati dari rakyat Papua jadi jangan sampai menimbulkan itu saya bergibat semua pejabat yang ada di republik ini dan semua juga rakyat berpikir bagaimana supaya orang Papua itu nyaman merasa aman dan nyaman bersama kita bersama jadi jangan sampai mereka tidak merasa nyaman gara-gara pernyataan kita atau gara-gara kebijakan kita atau gara-gara eksploitasi kekayaan alam di sana kemudian tidak memperhatikan kehidupan mereka nah ini yang harusnya dilakukan semua semua penjabat harus mempikir itu jangan mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang membuat gaduh atau melukai perasaan mereka dan kebijakan yang dilaksanakan harus kebijakan yang sungguh-sungguh bisa menjawab persoalan mereka dan membuat mereka aman membuat mereka nyaman membuat mereka cerdas membuat mereka sejahtera tapi kalau itu bisa diwujudkan tidak ada itu pemikiran-pemikiran untuk memisahkan diri dan terakhir kalaupun ada pemikiran yang memisahkan diri itu jangan distigmatisasi karena ada isu-isu islam isu agama tetapi itu murni karena memang muncul dari keinginan yang tidak terlayani dalam konteks pelayanan pemerintahan dengan baik jadi keliru kalau orang mengatakan adanya aspirasi orang ingin memisahkan diri itu gara-garanya adanya isu syariah islam ada isu khilafah dan seterusnya jangan digunakan itu karena kalau itu dipublikasi lagi dijadikan komoditi lagi isu teroris radikal dan seterusnya hanya menambah kegaduhan menambah runyam dan faktanya isu-isu sekarang ini Papua ingin merdeka sebagainya itu itu bukan karena negeri ini menggunakan syariah islam juga bukan karena menerapkan khilafah jadi itu juga saya pikir semua pihak harus menahan diri membuat pernyataan-pernyataan yang kondusif yang nyaman yang baik dan sehingga saya pikir rakyat Papua dengan mereka merasa nyaman mereka tidak ada pemikiran-pemikiran yang ingin memisahkan diri dan seterusnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Wahyudi Almarrofi dari Pamang Institut sukses selalu untuk Pak Wahyudi dan juga kami mengisahkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir berkenan di Zoom meeting ini dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik secara teknis ataupun yang lain sampai jumpa di insight berikutnya insyaAllah Rabu sore kita dengan tema yang akan menarik yaitu The Guardian of Oligar inikah Presiden masa kini jadi tetap stay tune untuk mengikuti insight sore pusat kajian dan sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Syukron